ini harusnya ada white clock cuman saya susah ngarinnya dari si benny bro sepele tapi terjata susah pas dicari-cari jadi saya coba ganti pakai white desk ya karena di bahan yang satunya lagi di silwiki itu ada pakai white desk Oke semoga beruntung untuk diri saya putih Nah sebelum lanjut kita akan coba bahas beberapa informasi penting yang memang banyak ditanyakan dari awal video saya meluncur untuk Indo RPG dari episode pertama sampai sekarang yang udah ke-11 ya disini saya ingin jelasin kembali untuk sistem register kalian gak usah bingung untuk mencari informasi linknya karena di setiap video yang saya luncurkan di YouTube ini pasti saya kasih informasi link download cara register dan juga untuk gabung join di discord nah kalian itu penting ya karena sementara websitenya ini lagi ada apa pembuatan buildingnya ber80% belum fix untuk digunakan jadi sementara kalian harus register by link yang sudah saya kasih ya Nah kalian bisa coba untuk masukin link informasi dari yang diperlukan untuk register setelah download kemudian gamenya di ekstrak cukup di ekstrak nggak nggak diinstal ya kemudian kalian masuk link untuk register nah kalau ini udah selesai eh tetap ID nya yang sudah kamu registerkan ini harus di aktifasi aktifasi ada dua cara bisa melalui FB untuk fanspage nya di mesek tapi lebih efektif itu di discord jadi join discord secara japri nanti kalian masukin lah apa username dengan IP address nya disini pun dikasih tahu jadi untuk IP address yang harus dikirimkan itu ada linknya dan kalian cukup tinggal klik aja setelah isi ID contohnya ini ya kemudian passwordnya juga diisi jangan sampai kalian lupa kemudian pin dan link Facebook ya link Facebook tuh begitu kalian buka beranda nah itu linknya yang di atas di kalau pakai browser itu tinggal seperti pasde aja masukin disini nah ini dunia jadi itu penting karena beberapa event dari game indo-rvg shield ini banyak melalui apa persyaratan untuk ngetag ya ngetag di Facebook fanspage nya indo-rvg gitu bro nah ini saya contohin lagi ya setelah diperiksa cara lengkap udah bener nih kalian isi kalian masuklah ke discord di discord ini kalau yang belum pernah pakai ya jadi polanya itu seperti room yang sudah diatur siapapun bisa masuk cuman ada sekedar informasi ataupun hanya untuk kongkow ngobrol-ngobrol seperti di lobby ini kemudian ada informasi link juga YouTube channel di sini ada prevision kemudian ada saya juga si Muni dan ada satu lagi loh youtuber yang bergabung selamat bergabung bro Moga kamu bisa bikin mewarnai lebih ramai lagi ini game ya servernya nah kemudian now big new event ini penting banget Nah itu rata-rata pakai fanspage nya eh apa dari Facebook jadi kalian tinggal di print screen di screenshot maksudnya eh jadi harus di kirim ke sini gambarnya di share juga ke apa ke discord lumayan itu dapet koin dan rata-rata sih dapetnya tambahan bonusnya dari makanan peter nah aktifasi ID inilah yang tadi setelah kalian bikin register masukin nama lengkapnya awas masih ada yang salah sih jadi masukinnya malah ID ya ID enggak yang ditanyakan itu nama lengkap yang jelas nama lengkapnya siapa anak-an disini Juragan PT itu nama lengkapnya nah kalau ID si tukang PT itu bukan itu ID untuk masuk ke dalam game-nya password jangan sampai lupa juga kalaupun ada masalah dari register kalian bisa Jabri langsung ke Rai indo RPG yaitu adminnya melalui tahapan aktifasi cuman kalau memang masih bingung kalian bisa masukin komentar lah di video ini seperti biasa dari seri pertama dengan sampai sekarang pun saya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan aktif ya paling telatlah saya kadang-kadang enggak sampai lewat setengah hari lah saya pasti balas tobro nah ini juga jangan lupa begitu kalian udah masukin user name dengan contoh seperti ini ya kalian harus segera rubah karena chat yang kalian masukkan itu bisa dilihat orang banyak jadi otomatis kalian harus rubah nah cara merubahnya pun enggak enggak susah jadi begitu sudah aktif nanti dikasih tahu kan nama Ray admin itu selamat apa namanya ID anda udah aktif silahkan selamat bermain misalkan gitu ya nah ini username yang kalian ketik tadi nih di edit nih seperti ini nih contohnya nih ini diberanda sih tapi sama aja fungsinya sama misalnya coba edit jadi dirubahlah nama username nya kemudian setelah benar baru di-save lagi gitu bro jadi sebenarnya memang agak ribet dengan masih adanya kekurangan tapi jangan-jangan waktu ini kita tinggal tunggu aja mengenai website kalau memang bisa kenapa enggak pakai bahan ini yang paling gampang coba aja cari white group susah woi berhasil bro oke ini calon jadi Eagle santai bro ini calon Eagle ini ya sudah nanti diana lanjutkan lagi bro oke ini kegiatan kita sekarang gua pasti disuruh ngebob kalau kalau pakai capi ini bro enggak papa lebih kawan ini benar kacat juga loh periknya eh baiknya aja hal ya Hai kasih lama-lama kuah lu ah mampus lu tuh jila gagal 604 LpX G plus delapan aduh Aduh kasian beli lagi albereo sana Aduh sakit Aduh kayu lagi Oke kamu baru gabung di seal indolpg Kalian cukup nonton aja gamenya Jangan lupa juga subscribe channel aku Terus kalau butuh guild masuk aja di guildnya ini nih di dukun kritikal nama gue aja ya Masih banyak spasenya tenang aja Yang penting kita bisa kompon bareng gue Gak usah selalu serius Yang penting sih santai Santai tapi aktif Aduh lupa Aduh lupa Salah ya Salah bro Sorry bro Kayaknya gak ngebug Yang penting ada bug lah Gue gak ngerti Bagus-bagus Kadang masuk kadang enggak nene 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 Oke dadah babai batu bro kita kali ini ada sisipan untuk sayap hitam kita akan evolisikan untuk evo keempat ya bro ini memang agak lama GB nya ampun dah tapi kalau kalian tahu untuk bahan makanannya yang tepat mungkin enggak akan terlalu berasalah ya ini adalah salah satu bahan kalau di silwiki ya kalian enggak enggak apa enggak terpaku oleh salah satu menu ya ini saya kebetulan ada menu yang kedua dari silwiki ya saya coba karena pernah dulu saya sempat jadi petrar ya walaupun enggak fly ya ya mogalah ini bisa jadi petrar untuk generasi evo yang keempatnya semoga oke sukses ya bro kalian bisa ikuti ya semoga kalian beruntung ya saya jadi black junior bet warna hitam enggak apa-apa lah ya yang penting sukses Nah itu dia langsung aja kita untuk pakai dan langsung farming lagi untuk GBGB an untuk petnya Oke kemarin warjon menemui kekalahan dengan nilai 30 bro tapi kalian gak usah khawatir kalau kamu register via discord yang tadi saya udah jelasin dari awal kalian bisa ikutin langsung saya harus lihat-lihat dulu harga ruby harganya sekarang 1 juta bro wow Hai ini Manuaget 23 juta g7 g5 14 cat white ini sayang banget ini tanggung sebenarnya yang bagus tuh cat black bro Hai yang lainnya standar Oh ini bener firewizard tuh harganya 3 juta untuk siap dua jadi pasaran segitu ya ini ada berkah jaya siapa yang jualan berkah jaya Oke ini khusus war waduh yang mau bikin war nih udah enggak susah nih cari senjata kalian kumpulin dulu aja segelnya dan ini jualan santuy wah ini untuk rata-rata jam 2 ya sekarang berarti levelnya udah mulai tinggi-tinggi mana lagi nih pet udah mulai keluar tuh yang jual cross 10 juta blackpick bed eh bapak 12 juta dan ke Ninja necklace juga yang plus 7 10 juta hahaha kalian cukup cari ruby 7 biji berarti harga ruby 1 juta yuk udah naik asalnya 700 juta oke yang lain standar nih makan pet noh orang mau bikin pet sheet ini sepertinya udah enggak usah khawatir loh nyari-nyari jauh-jauh ya kemudian HBB harganya 50 juta kemahalan kali bro daripada beli HPB mending beli manual 2 biji ya G7 itu untuk KSP ataupun burningka kalian tuh wih Hai simbol tagnya lihat SPD sembilan nih layak buat dibeli nih 6 juta Hai mau ini juga bagus 6 jutaan ya oke scuba finn kayaknya 8 juta tuh terlalu lebay di HP walaupun SPD nya bagus ya karena suka scuba finn ini nggak mungkin dipakai sampai jam 2 oke itu aja komentar saya kita lanjut ke TKP oke itu aja yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada gambar pada saat kamera face-nya agak kurang tajam ya makasih untuk sharing dan subscribe-nya channel ini semoga bisa ngebantu temen-temen lebih mudah memainkan permainan ini ini ya thanks to support in this episode God bless you dadah bye bye